Halo Gidalers, selamat datang di channel Hobi Gidal. Kali ini saya akan membahas mengenai timing pukulan forehand. Sebelumnya saya perkenalkan bintang tamu, yaitu Valen anak kelas 3 SMP. Oke, mungkin kira-kira umurnya 15 tahun. Oke, langsung saja saya jelaskan dulu pukulan forehand itu adalah pukulan yang diambil di sisi lengan yang megang rakyat. Jadi misalnya saya Gidal, berarti bola itu di sekitar kiri saya. Kalau Valen kanan, berarti kanannya Valen. Valen ini dulu pernah ikut klub, waktu dia tinggal di Jawa Tengah. Tapi karena sudah lama tidak ikut klub, jadi tidak ada yang menerin lagi, tidak ada yang bilang-bilangin. Terima kasih. Terima kasih. Ini Valen posisinya enggak siap dan dia itu lari mengejar bolanya itu enggak pakai prinsipnya badminton kalau badminton tuh langkahnya kan lebar-lebar dia itu lari kecil-kecil. Valen ini langannya itu lemes ya jadi fallless ada pergelangan tangannya itu lemes tapi enggak selamanya pukulan badminton tuh harus pakai pergelangan tangan. Kalau di depan net tuh biasanya net kill tuh pakai kejutan aja enggak perlu pakai digoyangkan pergelangan tangannya. Terima kasih. 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 Ini aku mau nipu, tapi malah ketipu diri sendiri. Terima kasih telah menonton. Ini menurutku aneh, soalnya Valen bisa keluar lapangan. Ini juga telat sih sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Mungkin itu tadi pikirnya Valen Ian mau ngelop, ternyata kan drop shot. Jadi Valen kaget. Valen kalau jaga depan kayak gitu, itu bagus. Tapi kayak gini, enggak bagus nih. Ini telat enggak apa-apa, soalnya dia mau ngenit. Valen ini ternyata senang ambil bawah. Ini Valen malah berlindung, aku jadi main single. Harusnya enggak apa-apa kalau partner kita memang harus berlindung, ya kita yang cover seluruh lapangan. Tapi yang berlindung itu kalau sudah aman ya segera kembali ke posisinya. Jangan berlindung terus, jongkok di depannya terus. Reli cukup panjang ya. Itu terjadi lagi Valen ambil bukulannya sampai keluar lapangan lagi. Valen ini kan usia remaja, jadi perpindahan dari waktu anak-anak, kan badannya kecil terus biasa ambil bawah, jaga di depan, kayak gitu-gitu. Tapi sekarang sudah tinggi, sudah besar, tapi mungkin dia masih mikir aku masih kecil, jadinya ngambil telat-telat. Terus kalau partneran minta digendong, minta di cover terus. Ya namanya masih SMP sih, enggak apa-apa lah. Mungkin malah aku yang terlalu banyak berharap soalnya lihat posturnya kan sudah gede. Nah kalau pukulan forehand telat itu, akibatnya satu, pengembaliannya enggak bisa maksimal. Kedua, opsi pengembaliannya jadi terbatas. Cuma bisa ngelop-ngelop atau ditaruh di net gitu aja. Enggak bisa drive, enggak bisa smash lurus, enggak bisa smash ke tengah, enggak bisa drop silang. Ini lihat Valen forehand-nya, enggak apa-apa, bagus. Yang ini telat. Bagus banget Valen. Ini Valen juga masih telat sebenarnya. Kalau mau enggak telat itu, waktu lari rakit kita itu sudah kayak dipikul. Tapi rakitnya enggak usah nempel kayak mikul-sangkul ya. Enggak usah nempel di bahu, cukup diangkat. Ya sekira-kira 5 sampai 10 cm dari bahu. Tapi rakitnya itu posisi kayak dipikul. Ini Valen, habis surf enggak siap. Harusnya kalau kita surf itu, selain lawan kita siap untuk menerima, kita juga harus siap nerima pengembalian dari lawan. Kalau kita enggak siap untuk itu, ya jangan surf dulu. Berani surf berarti berani dikembalikan dan berani mengembalikan surf. Gimana, gimana? Jadi kalau kalian sudah berani surf, itu artinya kalian sudah berani untuk mengambil pengembalian dari lawan. Jadi pengembalian bola berikutnya itu kalian juga sudah siap. Jadi jangan cuma siap waktu surf aja. Bukan cuma satu kali, oh sudah surf terus nganggur. Enggak. Jadi surf terus langsung serang. Tutup. Oke set satu sudah selesai. Aku kalah. Ini skornya 15-12. Nanti kira-kira aku bakal menang enggak ya? Ayo. Coba ditebak dari sekarang. Bagaimana cara memutarbalikan keadaan? Ya, enggak tahu kok tanya saya. Ini Valen ambilnya telat lagi. Ketinggian Satokok sudah berada di pinggangnya dia baru diambil. Padahal sebenarnya masih sempat ambil di atas. Kalau mengukul forehand itu biasakan ambil yang di atas ya. Jangan sampai nunggu bolanya turun. Kecuali kalau mau trick shot atau mau gerak tipu. Ini Valen jaga depan. Kalau jaga depan itu sebaiknya jangan menghalangi pemain belakang kalau nyemes. Bisa geser kira-kira 30 cm lah dari garis tengah itu. Atau lebih bungkuk lagi badannya. Yang aku maksud bungkuk itu bukan bungkungnya bungkuk ya. Tapi kayak orang mau nerkam gitu loh. Lututnya ditekuk. Ini aku lumayan dapat poin banyak. Ini aku minta gadis atau lekok. Lu bisa? Lututnya ditekuk. Tapi aku di mangkanya mau duit. Tapi bayi ini bunu sih lalu ya. Tinggi bumi ini kata kau boho ya. selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Valen sudah lelah Menyanyiakan kesempatan Terima kasih telah menonton Valen telat lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Valen juga ambil terlalu bawah Kalau kita ambilnya bawah Itu kan termasuk telat Jadi lawan kita itu Punya kesempatan untuk Mikir placing berikutnya Kalau kita mainnya cepat Lawan itu gak sempat mikir Mau ditaruh kemana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Siapa aku atau yang? Terima kasih telah menonton! 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 Oke selesai Akhirnya aku yang menang Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Dan subscribe ya Dadah